Halo apa kabar, semoga selalu baik, sehat dan bahagia Pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar Pivot Table di Google Spreadsheet Sebelum kita mulai, teman-teman bisa like video ini Subscribe channelnya dan nyalakan lonceng Untuk mendapatkan update terkini dari channel ini Tentunya kita perlu mengetahui fungsi dari Pivot Table Pivot Table itu men-summary data dari data yang jumlahnya banyak Berupa pelaporan yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan atau pembelajaran selanjutnya Ini contohnya datanya banyak Dan kita bisa men-summary-nya dalam sebuah informasi yang sederhana Yang bisa dipahami untuk melakukan pembelajaran atau mengambil keputusan selanjutnya Pada Pivot Table, hal yang perlu kita perhatikan adalah Data apa yang menjadi baris Data apa yang menjadi kolom Dan data nilai yang menjadi value Untuk disamariskan atau diketahui nilai penjumlahannya atau nilai totalnya Nah, demikian sederhananya Data yang tadi ditampilkan Yakni sampel data Contoh data Pivotang sebuah perusahaan Di sini ada nama pelanggan Kemudian area pelanggannya Dimana Lama tunggakannya Ini perhitungan dari tanggal mulai tagihan hingga tanggal hari ini Kemudian kategori tunggakannya lancar atau tidak lancar Nah, kalau masih kecil bulannya misalnya 1 Lancar Di atas 3, yaitu 4 bulan Tidak lancar Kemudian nilai tunggakannya Di sini rupiah tunggakan Langsung saya kita mulai Yang pertama Eksampel Pivot 1 Eksampel Pivot 1 Berupa baris area pelanggan Di sini data area pelanggan menjadi baris Kemudian Yang menjadi nilai Yakni total dari tunggakan pada area pelanggan tersebut Kita langsung saja mulai Untuk melakukan pivoting table-nya di Google Spreadsheet Dari data yang ada Kita block semuanya Klik control Plus huruf A Control A Lalu data Dan pivot table Di sini kita buat di Existing aja Contohnya Di sheet yang sama Kita klik Lokasi row atau baris Dan kolom Di mana pivot ditampilkan Klik OK Ringsnya sudah Penempatannya sudah Lalu di green Seperti yang tadi kita Tampilkan Apa yang menjadi baris Dan apa yang menjadi kolom Apa yang menjadi value Apa yang menjadi baris Kita tambahkan Area pelanggan Kemudian Nah kolomnya Pada contoh 1 belum Kita tambahkan value langsung di kolom Kategorinya tunggakan Values Kita insert nilai tunggakannya Oke Ini pivot table Yang menampilkan informasi Keseluruhan Tagihan Pada Area pelanggan Gersik Ini menjadi Kesimpulan di sini ya Bahwa Si Doardo Memiliki Tumbakan paling besar Contoh Seperti itu Oke Untuk pivot 1 Kita hanya baris Dan value Lanjut pada Contoh Kedua Pivot kedua Kita menampilkan baris Kolom Dan value Kita delete dulu saja Nah kembali Caranya sama Kita block Seluruh table Control Plus A Lalu data Dan pivot table Kita pilih Di existing sheet Dan kita tunjuk Di baris dan kolom Mana kita tempatkan Oke Setelah kita create Kita tampilkan Barisnya Yaitu area pelanggan Kemudian kolom Rownya tadi adalah Kategori tunggakan Kita tambah Kategori tunggakan Ada dua Data yang ada di sini Yakni Lancar dan tidak lancar Baris kategori tunggakan Kemudian Kemudian value nya Tadi nilai tunggakan Atau besaran tunggakan Oke disini terlihat bahwa Barisnya terisi lokasi area pelanggan Kemudian kolomnya Kategori tunggakan Yakni dibedakan Lancar dan tidak lancar Serta Disini ada nilai Daripada Tunggakan tersebut Setelah berhasil Mensummerikan Disini tentunya Jika ingin mendapatkan Data detail Dari Data summary ini Misalnya Lokasi Sidoarjo Dan Jumlah Tunggakan tidak lancarnya 71 juta Begitu Kita klik dua kali Di data ini Dan kita mendapatkan Detail dari 70 juta tadi Nah dimana Pelanggan mana saja Misalnya contohnya Data tersebut Dan Tanggal berapa Tunggakan tidak lancar tersebut Invoice nya dibuat Demikian Cukup sederhana Cara Mempivot Table Di google spreadsheet Sampai jumpa Pada kesempatan Dan tutorial selanjutnya Selanjutnya Tidak 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 Tidak